Ganja merupakan tumbuhan budidaya penghasil serat yang tingginya dapat mencapai 2 meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Bunganya mempunyai ukuran kecil dalam dompolan di ujung ranting. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan ini termasuk dalam golongan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Secara umum, tanaman ganja ada 3 jenis, yaitu kanabis sativa, kanabis indica, dan kanabis ruderalis. Dari berbagai jenis tanaman ini, jika dilihat secara visual sekilas tampak sama, berwarna hijau dan berdaun menjari, akan tetapi pada setiap jenisnya terdapat perbedaan pada kandungannya. Mari kita simak bersama perbedaannya. Yang pertama, perbedaan dari ciri fisik. Di sini bisa kita lihat bahwa yang paling tinggi adalah kanabis sativa, bisa mencapai 240 hingga 360 cm. Kemudian yang paling rendah itu kanabis ruderalis, tinggi pohon bisa mencapai 60 cm. Di antaranya adalah kanabis indica, tinggi pohonnya antara 90 sampai 180 cm. Selanjutnya, pada kanabis sativa, kelihatan lebih jarang-jarang, berdaun ramping, tipis, dan panjang. Untuk kanabis indica, lebih rimbun, berdaun lebar, tebal, dan lebih pendek. Sedangkan untuk kanabis ruderalis, daun bagian tengah berukuran lebih lebar dan panjang, sedangkan daun di kedua sisinya berukuran kecil. Dua senyawa pada ganja yang dinilai berpotensi menjadi obat adalah delta-9-tetrahidrokanabinol atau disingkat dengan THC, dan kanabidiol yang disingkat dengan CBD. Kedua senyawa ini berpotensi sebagai obat medis, terutama untuk gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga insomnia. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kandungan tetrahidrokanabinol lebih tinggi pada kanabis sativa, sedangkan pada kanabis indica dan kanabis ruderalis, yang paling tinggi adalah kanabidiol. Perbedaan kedua senyawa ini diantaranya, tetrahidrokanabinol ini dijumpai pada tahun 1964, dengan khasiatnya terutama sebagai psikoaktif, anti-inflamasi, kemudian neuroprotektif, dan anti-neusea, serta analgesik, anti-nyeri yang bisa digunakan untuk mengatasi nyeri neuropatik, nyeri kronik, dan juga nyeri kanker. Sedangkan kanabidiol, ini sebenarnya ditemukan lebih dahulu pada tahun 1940, dengan bioaktifitasnya non-psikoaktif, kemudian dapat memblokir pembentukan senyawa 11 hidroksi delta tetrahidrokanabinol, di mana ini merupakan suatu metabolit tetrahidrokanabinol yang paling psikoaktif. Kemudian juga menghambat enzim sitokrom P450-3A1 yang kuat, artinya harus berhati-hati dengan obat-obat yang lain yang membutuhkan enzim ini dalam metabolisme atau perombakannya di dalam tubuh, dan juga dapat mengurangi efek samping tetrahidrokanabinol berupa kecemasan, disforia, reaksi panik, dan paranoid, sekaligus meningkatkan aktivitas terapetik dari tetrahidrokanabinol sendiri.